Al-Fatihah Akhir-akhir 80-an itu ya As-Saniya Asyar Poin penjelasan yang ke-12 Ila sami'a ba'lo hadithin min syaykhin Wa ba'lohu min ahar Apabila seorang Romi Mendengar sebagian hadith dari seorang guru Sementara sebagian yang lain itu dia dengar dari guru yang lain lagi Fahol la'oh Lalu dia mencampurkan Karena ini mungkin apa? Masih satu hadith Tapi kedua guru saling melengkapi Sudah saya gabung jadi satu sekalian Wa rawahu jumlatan anhumah Dan dia meriwayatkan hadith tadi Secara total dari kedua guru tadi Wa bayana anna ba'lohu min ahadihima wa ba'lohu min al-ahhar Dan dia menerankan kepada murid-murid setelah itu Yaitu apa bahwasannya Sebagian ini saya dapatkan dari guru yang ini Sebagian yang lain saya dapatkan dari guru yang itu JAS Maka itu boleh Sebagaimana yang dilakukan oleh az-zuhri dalam hadith berita dusta itu Nah ini ya hadith yang sedang kita baca tadi Hadith tentang Aisyah Fa'inahu rawahu al-ibnil musayyah wa urwah wa ubaidillah Karena az-zuhri meriwayatkan hadith ini dari sa'id ibn al-musayyah Dan urwah Urwah sanatnya yang tadi kita dapatkan Dan dari ubaidillah Ubaidillah bin Ubbah bin Mas'ud Burid dari Ibni Abbas Ya Kita dapatkan syaratnya kemarin-kemarin itu Namanya Wa al-qamah Al-qamah ibn wakos al-la'izi Wa al-qamah ibn wakos al-la'izi Wa al-qamah az-zuhri menyatakan Wa kulub haddasani ta'ifatan min hadith siha Masing-masing dari guru tadi Berapa tadi? Empat orang itu Menyampaikan hadith kepada saya Sebagian dari hadith Aisyah Kalu kalat Aisyah Mereka mengatakan Aisyah bercerita Wa sahkala hadith sa'ilah afiri Az-zuhri Kemudian menyebutkan Menyebutkan hadith itu sampai akhirnya Yang disitu habis Ini dimatikan Baik Baik Wa sahkala hadith sa'ilah afiri Dan al-bu'ul siapa tadi Az-zuhri menyampaikan hadith Sampai akhirnya Membaca hadith sampai akhirnya Rawahul bukhari wa muslim Summa Ma min syai'in min zalikal hadith Kemudian Tidak ada sedikitpun dari hadith tadi Illa wa huwa fil hukum Kecuali hadith itu di dalam hukum Ka'an huru wahu an ahadir rojulaini alal ibah Seakan-akan Az-zuhri Meriwayatkan hadith tadi Dari salah satu Dari dua orang Yang tidak jelas Bahkan apa Bukan salah satu dari dua orang Bahkan salah satu dari empat orang Karena Az-zuhri meriwayatkan Dari empat orang Dari itu Cuma apa Seakan-akan Mubaham Tidak jelas Untuk cerita yang bagian ini Ini milik siapa Milik ubahitullah Atau milik urwah Tidak jelas Yang bagian satu lagi setelahnya Itu Milik siapa lagi Apakah milik al-koma Atau milik sa'id ibn al-musaya Itu juga tidak jelas Hata laukana ahaduhuma majruhan Sehingga Apabila salah satu dari guru itu majruh Dia Ya itu apa Tercelah Hapalannya mungkin kurang Atau amanahnya mungkin kurang Tidak boleh kita berhujan dengan sedikit saja dari hadis tadi Selama orang ini Si Siapa ini Si rawi ini Tidak menjelaskan Tidak menjelaskan Tidak menjelaskan bahwasannya Lafat yang ini dari rawi yang siqoh Ya ini masalah memang Kalau Sebagian gurunya itu Dorif Lalu hadis ini dicampur-campur Kita tak tahu Lafat ini milik guru yang mana Maka Semua hadis Jadi terpaksa Digugurkan Gugur Tapi bukan berarti Dibuang total Perlu apa Dicari penguatnya Karena kita tak tahu Yang ini Dari guru yang kuat Atau guru yang lemah Tapi tidak masalah Kalau Az-Zuhri Karena apa Ini empat-empat gurunya Ini siqoh semuanya Dan Az-Zuhri Hapalannya hebat Sehingga Sendiri Kalau beliau bersendirian pun diterima Kata para ulama Kalau tidak ada penguat pun Az-Zuhri Sudah cukup kuat Untuk sendirian Kemudian Dan tidak boleh Dia menggugurkan Salah satu Dari dua Rowi Apabila Hadis itu Milik mereka berdua Masing-masing Memiliki bagian Di situ Maka bagaimana Kita buang Salah satunya Sementara Sebagian Lafat hadis itu Adalah milik dia Bahkan Wajib Si Rowi Menyebutkan Kedua guru tadi Kalau gurunya dua Bukan empat Kalau empat Ya empat Mubayhinan Sambil Si Rowi Menerangkan Pada murid dia Muridnya An-na ba'atuhu An-ahatihima Wa ba'atuhu An-il akhar Bahwasannya Sebagian yang ini Adalah Milik guru saya Yang ini Sebagian yang lain Milik guru saya Yang itu Dan seterusnya Wallahu akhlam Intinya adalah Kejujuran Dan amanah Ini sangat penting Dalam Menukilkan Berita Apalagi Kalau berita dari Rasulullah S.A.W Lebih Keliti lagi Al-Babur Rabi'fi Asma'ir Rijal Bab yang keempat Tentang nama Para tokoh Rijal Jangan diartikan Lelaki Karena zaman dulu Para muhadisah Juga banyak Rowi-Rowi Dari kalangan wanita Banyak Mereka bersungguh-sungguh Belajar Dan menghapal Mereka Mereka Rijal Di sini Jangan diartikan Lelaki Tapi tokoh Para tokoh Berawi hadis Dan level-level Para ulama Ulama banyak Dan levelnya Itu bertingkat-tingkat Dan apa saja Yang berhubungan Dengan Masalah ini Pasal pertama Tentang apa Mengenal Para sahabat Rowi'allahu Ini level Ulama Tingkat Paling tinggi Jelas Nabi Ulama Tapi Gelaran Nabi Itu lebih Tinggi Lagi Jelas Tapi Untuk yang Setelah Nabi Para ulama Sebagai Pamanis Para nabi Bertingkat-tingkat Level Tertinggi Adalah Para sahabat Wa Ibn 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 Demikian Keimanan Keimanan melihat Nabi tapi tentunya ini kurang tepat sebagian sahabat yang buta tak pernah lihat Nabi tapi jumpa tetap biasa habat bahkan muadirnya Nabi Ibnu Umimaktum juga buta dan dia sahabat jelas demikian pula ayah dari Abu Abu siapa ayah dari Abu Bakar asiddiq yaitu Abu Kuhafah beliau kebutan dan beliau jumpa Nabi pada waktu Fakfuh Mekah dan beriman pada Nabi dan beberapa sahabat yang lain kemudian walmu radu bir liqo mahuwa a'amu miramu jalan setiwamu masyam yang dimaksudkan dengan liqo perjumpaan ini lebih umum daripada duduk-duduk karena sebagian wanita mereka tidak sampai duduk-duduk dengan Nabi demikian pula orang badui tidak sampai duduk-duduk dengan Nabi tapi sempat lihat Nabi pada waktu apa itu pada waktu wukuf di Arofah dari jarak yang jauh atau sempat melihat Nabi ketika Fakfuh Mekah dan sebagainya walmu wasyah jalan bersama-sama jadi liqo perjumpaan itu lebih umum lebih umum daripada sekedar yang satu sampai kepada yang lain karena sebagian sahabat tidak sampai kehadapan Nabi tapi lihat Nabi dari agak jauh terutama ketika wukuf di Arofah tidak semua mampu mendekat karena orang berpuluh-puluh ribu waktu itu alal hilang berapa jumlahnya sebagian mengatakan 80 ribu ada yang mengatakan lebih ada yang bilang kurang sikit dan setelahnya jelas yang dibelakang terutama para wanita susah untuk mendekat tapi kalau sudah lihat Nabi walaupun jarak agak jauh itu pun sudah dikatakan sahabat demikian pula yang tidak lihat Nabi tapi memang jumpa beliau ini juga sahabat walaupun tidak sempat berbicara dengan Nabi terutama para bayi si horus sahabat yang jumpa dengan Nabi ketika masih kecil belum sempat bicara dengan Nabi tetap mereka dikatakan sebagai apa sahabat karena sudah pernah jumpa dibawa ayahnya untuk dipegang oleh Rasulullah dan seterusnya dan masuk dalam perjumpaan ini juga apa yang satu melihat ke yang lain ini ma'ruf walaupun tidak sampai dekat-dekat yang penting sudah pernah berjumpa sama saja dia melihat Nabi itu dengan sendirinya yaitu memang dia sendiri yang datang mendekat lalu melihat Nabi misalkan atau dibawa oleh orang lain dibawa oleh ayahnya mendekat ke Nabi atau dibawa oleh ibunya mendekat ke Nabi seperti dalam hadis Ibni Abbas yang mana Rasulullah SAW ketika naik kendaraan keluar dari Madinah jumpa rombongan dari luar kemudian Rasulullah SAW tanya manil kau siapa orang-orang ini lalu mereka mengatakan Nahnu muslimun kami kaum muslimi yaitu apa mereka ingin berangkat menuju ke wakkah untuk mengadakan umrah baik kemudian mereka gantian tanya baman anta anda siapa menunjukkan mereka belum kenal waktu itu tapi mereka sudah beriman Rasulullah SAW mengatakan anak Rasulullah SAW wa alhamdulillah mereka jadi sahabat karena jumpa Nabi kemudian seorang wanita datang sambil membawa bayinya kemudian mengatakan alihada hajir ya mereka mau haji kak ya ya mereka mau haji wanita ini tanya apakah anak ini boleh untuk berhaji juga yaitu tapi bukan haji sendirian masih bayi tapi dibawa oleh orang tuanya Rasulullah SAW mengatakan naam walaki ajar ya dan engkau mendapatkan pahalanya ini menunjukkan mereka semua sahabat sebagian bicara dengan Nabi sebagian tidak bicara sebagian sering jalan dengan Nabi sebagian baru jumpa sekali semuanya adalah sahabat dikenal seseorang itu sebagai sahabat Nabi boleh jadi dengan kemutawatiran ma'ruf bahwasannya Abu Bakar adalah sahabat ma'ruf bahwasannya Umar, Ali, Usman semuanya adalah sahabat ini mutawatir awu bilistifa atau popularity walaupun tidak sampai mutawatir misalkan tapi sudah terkenal bahwasannya Khalid Ibnu Walid adalah sahabat ma'ruf demikian pula siapa misalkan siapa lagi yang lain yang tidak sampai mutawatir misalkan misalkan tidak mutawatir tapi sudah populer bahwasannya dia adalah sahabat seperti Umu Aiman yang memang menjadi pengasuh rasul sejak kecil mungkin tidak sampai mutawatir tapi ini sudah populer misalkan atau ucapan sahabat yang menerangkan tentang persahabatannya dia adalah orang sikoh yang dia mengatakan saya jumpa Rasulullah s.a.w. ketika peristiwa ini, ini, ini misalkan seperti ucapan si baru sahabat seperti Mahmud Ibnu Robi al-Ansuri mengatakan saya memahami semburan Rasulullah s.a.w. tak kalah beliau menyemburkan air ke wajah saya untuk keberkahan ketika beliau mengambil air dari sumur kami ditanya anda waktu itu usia berapa? 4 tahun nah ini contoh persaksian sahabat dengan persaksian seseorang yang sikoh bahwasannya dia adalah sahabat dan jumpa Nabi dalam peristiwa ini, ini, ini misalkan atau persaksian seorang sahabat bahwasannya sifulat itu memang sahabat Nabi disebutkan begini, begini walaupun tidak punya riwayat seperti siapa itu? Julaibib yang meninggal di Madinah ketika di zaman Rasulullah ada peperangan dia tak punya riwayat sama sekali para tabi'in tak pernah jumpa beliau, tak sempat dia meninggal lebih dulu daripada Rasulullah nah sebagian sahabat bercerita tentang Julaibib yang sama disayang oleh Nabi walaupun kulitnya hitam dan sebagainya itu nah ini contoh sahabat yang satu menyebutkan ada dulu sahabat namanya Fulan cuma dia meninggal di luar izhakana adlan apabila memang yang bercerita ini adalah orang yang jujur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih